Sekarang, Anda menonton You Want to Talk Podcast Mas Eri Sudewo dalam bincang-bincang kita dalam segmen People Talk yang ditayangkan oleh Dembet Doha Fah Televisi Apa kabar semuanya? Insya Allah sekalian Apa kabar Mas Eri? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Ya, terus saja kabar sehat yang ingin kita dengar ya Karena seperti kita tahu bahwa pandemi belum berakhir Apa namanya? Sport TV loh, tidak akan pernah berakhir Ya, seperti pilih tidak akan pernah berakhir Dan kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan Tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan dengan sabun secara teratur Menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan seterusnya Teman-teman, Insya Allah sekalian sebelum kita masuk pada pembicaraan tema kali ini Jadi kali ini kita akan bicara soal team building Mas Eri Jadi mungkin kita ingin mendengarkan masukan dan pengalaman Mas Eri Terkait dengan tema bagaimana membangun team building Khususnya selama ini, selama pengalamannya Mas Eri Tapi sebelum itu, kami ingin mengajak Insya Allah sekalian Untuk terlibat dalam gerakan kebaikan bersama Dembet Doha Fah Dalam bentuk sedekah Al-Quran Yang Insya Allah akan didistribusikan ke pelosok negeri Melalui program pendidikan dan layanan sosial Dembet Doha Fah Caranya gampang banget Jadi nanti langsung saja scan QR Code yang ada di layar monitor ini gitu ya Dan atau melalui kanal donasi.dompetdohafah.org Garis miring sedekah Quran Deskripsinya ada di bawah Gitu ya, nanti Insya Allah Kita akan coba bantu pendidikan Al-Quran di seluruh penjuru Indonesia Ya, langsung saja Mas Eri ya Terkait dengan tema yang kita bicarakan sekarang Pertama-tama mungkin hal yang ingin kami dengar dari Mas Eri adalah Seberapa penting sih team building bagi sebuah organisasi Dan apa yang harus dilakukan untuk membuat suatu upaya Untuk merancang suatu team building yang baik lah Untuk suatu lembaga Silahkan Mas Oke, terima kasih Team building ini penting banget Jadi kalau misalnya wartawan membuat foto Tidak ada makhluk hidupnya, mati itu Ya, ada sesuatu yang kurang Misalnya padang pasir Ketika ada semut berjalan Itu membuat sesuatu banget Tapi kalau bisa juga dia cuma padang pasir Tapi tetap dia cuma seperti itu aja Tapi ketika pasirnya mulai bergulir, penangin Itu sudah memiliki sebuah keempat Apalagi kita bisa ada team building Jadi sekarang dengan pandemi Banyak mau-mau tutup Mati-kutup itu Artinya emang nggak ada kehidupan Tapi satu dua satpam sudah mulai kelihatan dari kelihatan Apalagi tiba-tiba kerumunan datang Nah itu baru kerumunan Dan ketika gedung satpamnya berbaris dengan bagus Pegawai-pegawai yang teratur Berapa ATM misalnya Antri ke Itu kan operasi sesuatu Jadi ketika kerumunan dengan antri Itu sudah membedakan Antara yang dibariskan dengan yang tidak dibariskan Nah ketika bicara organisasi Team building wajib Tanpa team building Maka bisa diprediksi Bahwa umur dari usia dari organisasi itu Nah ini bicara Nah ini Stitutional building Jadi membangun kelembagaan Membangun kelembagaan Kayak itu Jadi itu sangat penting Nah Menurut ini apa namanya Saya ingin nanya ke mungkin Saya nggak tahu Mas Seri Cuma kalau dari sisi Mas Seri kan Mas Seri seringkali Sudah merancang banyak sekali Organisasi di Indonesia Nah ini Ini aja Misalnya tips-tips dari Mas Seri Dalam konteks pembangun team building ini Sebenarnya kesalahan-kesalahan pemula Seperti apa sih yang sering terjadi Yang sering Mas Seri lihat Yang mungkin bisa di-share Dalam kesempatan sekarang Ini yang harus kita lihat Diri sendiri Jadi ketika ada istri Hati-hati itu Pedi percaya diri Diri siapa? Apakah misalnya saya Sudah bisa menakurkan Nafsu buruk saya Dan ketika saya tidak tahu Nafsu itu Itu juga satu masalah besar Contoh paling Sering saya omongkan adalah Banyak orang Banyak ustad Sudah bisa menandir Dari dosa-dosa besar Tapi apakah dia bisa menandir Dari dosa-dosa kecil? Apa dosa kecil? Sombong Angkuh Itu bukan dosa besar Akhirnya jadi dosa besar Akhirnya jadi dosa besar Akhirnya jadi dosa kecil Ini tidak pernah terdeteksi Sekian puluh tahun Sejak dia belajar Al-Quran Dia mengapalah Al-Quran Hafiz Dia menjadi tokoh yang hebat Analisanya tajam Sehingga tidak sadar itu Rasa-rasa diri itu Membuat dirinya menjadi Sangat pedi Ini berbahaya Artinya apa? Nafsu itu sudah memimpin Jadi bukan lagi akal dengan hatinya Tapi ada sesuatu yang kira-kira Tanpa sadar itu Ini berbahaya sekali Kesalahan pertama adalah Nafsu yang memimpin Yang mengalahkan akal Masih ada enggak Mas Hari yang lain? Kesalahan pemula yang lain lah Dalam mungkin Nanti kita bisa elaborasi satu-satu Karena kelihatannya ini pemula Tapi kan sering tua itu kan Masalah syaka itu Masalah angka Masalah kedewasa Itu ya pilihat Jadi jangan diartikan bahwa Orang ini yang dibilang Buku karakter ini Buku ini Buku ini bicara tentang Karakter itu sejumlah sifat baik Yang menjadi perilaku Sehari-hari Nah ketika Bicara dengan kompetensi Sangat berbeda Kompetensi Kemampuan Menyesuaikan masalah Kompetensi itu Linear S1, S2, S3 Karakter itu spiral Oke Jadi ketika Kecerdasan profesi Mengalahkan semua wajar Tapi belum tentu Perilakunya lebih hebat Lebih baik ketimbang Masih suanya Jadi tidak berarti Ustaz-ustazah Perilakunya lebih baik Ketimbang santrinya Kenapa? Karena karakter itu Sejumlah Hari ini jujur Besok belum tentu Hari ini saya bisa Meredang sombong Besok belum tentu Dan apa yang merusak Itu semua? Kecerdasan Kekayaan Posisi Nah ini berbahayaan Seperti itu Banyak orang sudah bisa Menahan dari dosa-dosa besar Tapi untuk dosa-dosa kecil Seperti tadi Itu sudah dideteksi Tiba-tiba Misalnya saya biasa Berceramah Di hadapan ribuan orang Sekarang cuma 10 orang Oh saya gak terima Wah Saya malah cember saya Wah itu Gitu Kadang-kadang ada juga Kayak gitu ya Biasa ngomong di harapan yang ini Tiba-tiba dapat ini kok Jadi merasa tidak Akhirnya kemudian keikhlasannya turun Terus Sifat sombongnya bangkit Dan kemudian dia menyebabkan Akal sehatnya juga tertutup Saya bawa ke organisasi Katakan ada orang Menjadi pemimpin di organisasi itu Ngomong ke Samsun So Kalau gak ada gue Lu gabungin disini Dan karir lu tergantung gue Betul kan seperti itu Di satu sisi Kalau kita lebih dalam lagi kan Bicara kebenaran Kehidupan itu kan Kebenaran mutlak milik Allah Kehidupan Allah yang menghidupkan Petani yang memupuk merawat Tapi yang menghidupkan Allah Jadi bukan petani itu yang menghidupkan Jadi dengan ucapan seperti itu Dia sudah tidak bisa mengatasi dirinya Dan ketika Samsun Karena memang butuh pekerjaan Mohon maaf Ya gak apa-apa Ya gak apa-apa deh Gak apa-apa Ya kan diikuti Tapi begitu kita punya sesuatu Eh sombongkan Ini pemimpin gue Gitu Jadi Ini bukan pemimpin yang usia 30-40 tahun Bahkan mungkin usia 80 tahun Itu bisa Bisa seperti itu Nah jadi Kedewasaan itu Sangat ditentukan oleh Kesadaran kita Untuk menemukan diri kita Maka hati-hati dengan percaya diri Oke Jadi Salah satu Hal yang juga bisa Menghambat proses Pembentukan team building yang kuat Di satu lembaga Dan juga karena Pembawaan lidernya yang terlalu Terlalu overconfident ya Terlalu percaya diri Terlalu sombong Dan kemudian tidak melihat bahwa Dia membutuhkan support dari Dari orang lain Untuk membuat Ini atau Tidak melihat bahwa sebenarnya Apa yang dia Teraih sebenarnya adalah Berkat dari dukungan Dari teman-teman orang-orang Sektornya Contoh lagi misalnya Kita lihat pesepak bola Mohamad Salah Liverpool Kalau dia bisa mengukulin Seperti apa Apakah dia kemudian Dia jadi yang menggelegar Nah itu kan ketawa Dia sujud syukur Bahwa itu ibadah luar biasa Kenapa Ketika dia menikmati Sebuah prestasi luar biasa Dia bisa menguasai dirinya Dan dia merasa bahwa Itu berkat dari Dari Kekuatan Dari Tuhan yang menguasai Saya ingat pada waktu Mohamad Salah Di anugerai The best social entrepreneur Di RSN yang 2009 Saya diumumkan Saya berdiri Oh rasa-rasa hati untuk semua Besar sekali Bagaimana kita Berarti apa Begitu kita berdiri Begitu kita berjalan Audien melihat kita Bahwa kalau kita Tidak bisa menguasai diri Waduh Maka Al-Quran benar mengatakan Hati-hati Anda jalan dengan bangga Al-Quran benci sekali Dengan orang yang Membanggakan dirinya Wah itu kan perjuangan Dan kalau itu tidak pernah kita latih Maka di organisasi Team buildingnya Namanya team building Padahal itu Dipecah-pecah Jadi istilahnya Jangan-jangan Kita membangun rumah pasir Atau jangan-jangan Kita membangun rumah Tanpa tulang Maka dilombok rumah tanpa tulang Banyak Bagi dalam rumah sedikit Amruknya Iya bener Total luar biasa Jadi rapuh Kenapa rapuh Karena kesombongan kita Kesombongan kita Akhirnya ada Nah Gimana caranya Mengeram kesombongan itu Mas Harry Selain tentu saja Kita harus selalu ingat Bahwa apa yang kita raih Itu berasal dari Yang mengkuasa Dalam konteks Upaya kita Membangun team building Jangankan orang Islam Harus dibedakan Antara Muslim Dengan mu'min Muslim itu baru Mengaku beragama Di KTP Sementara untuk Diulang-ulang Dilatih Untuk sholatnya Jangan-jangan Mohon maaf Ada kan golongan munafi Dia sholat Di depan orang Bukan hebat Dengan gagah Sementara di rumah Belum tentu Budinya sempurna Nah ini Perempuan luar biasa Jangannya di rumah Dia sholat Hanya pakai kaos oblong saja Udah gitu Kapta warak lagi Bisa aja Dan asal-asal saja Yang paling bagus Kalau kita melihat Antara musholat Dengan masjid Orang mungkin ke masjid Sudah lebih mematuh diri Ketima ke musholat Musholat kecil Di kampung Itu orang yang sholat Bulu Jadi itu Sesuatu yang kira-kira Apa yang harus kita redah Nah maka Ketika kita Menyadari Yang ini susah Kalau mu'min Itu misalnya Menyadari Kalau muslim Pokoknya Disigoing aja Ketika kita Mulai menyadari Bahwa sombong Bagian dari Mas mu'mat Naksu buruk Maka Menakluk Naksu buruk itu kan Dilatih Diulang-ulang Dibiasakan Sederhana itu Bukan butuh kemampuan Butuh kemauan Tapi kalau Bagus Bagus tetap resik Syukur-syukur Bukan pakai Lembar dari Tidur Dipakai untuk sholat Ini kecil Gue banyak sekali Banyak sekali Dan ketika Ini yang dikategorikan Di dalam Orang Ustaz ngomong Ini mohon maaf Ini gue Orang-orang yang Tak sama hati Atau mengatakan Munafik Tapi dia Belum serius Betul Nah ketika Dia sholat serius Dia mulai menyadari Apa yang harus dilakukan Dan ternyata Menaklukkan Mas mu'mah Itu yang paling tepat Di sholat Kenapa sholat lima waktu Dan kenapa Ada sholat-sholat sunnah Yang lukun islam itu amal Tapi hamba itu harus Punya ah sanul amal Amal terbaiknya Ada orang Bicara subhanallah Seratus kali Ya memang itu kehebatannya Ya bukan kehebatan Artinya menjadi Ah sanul amal Emang enggak Pengusaha Tidak boleh lagi Berzikir Berzikir itu sudah wajib Pengusaha itu tinggal Menyerahkan dana Dengan basmala Ya itu Jadi kemampuan orang miskin Dan kemampuan orang kaya Itu berbeda Jangan sampai orang kaya Harta yang tidak diserahkan Cuma berzikir Itu bukan A sanul amal Orang kaya Belum maaf Nah jadi kembali Sombong itu Bagian dari Mas mu'mah Perlilaku buruk Menaklukkan nafsu itu Dengan Dibiasakan Diulang-ulang Dirati Terus menurut Tanpa Jeda Oke Artinya ini juga terkait dengan Bagaimana kita Membangun tim building juga Selalu Mereview proses dari awal Yang tidak merasa Overconfident ya Mentang-mentang kita sudah Bangun banyak tim Kemudian Kita menyepelekan tim-tim berikutnya Kan kaya gitu Nah ini paling kaya gini Paling kaya gini kan Gak seperti itu Bentuk dari kesombongan kita ya Maka itu cara kita bicara Cara bicara orang dengan hati Tim building Atau orang yang sombong Atau orang yang angkuh beda Nah maka orang seperti saya Emosional ini sulit Untuk menaklukkan emosi saya Jadi ketika saya hendak Membeli tahu orang Karena emosi mungkin jadi Caranya keliru Tapi kalau orang mendidik Dengan cara yang satun Pernah itu Pertanyaannya kan dampak Pernahkah Rasul marah Tidak pernah kita dengar itu Nama ahlaknya Ahlak-ahlakullah Coba kita lihat Nabi Soleh atau siapa yang Melinggalkan umatnya Dia marah Ditelanikan Nabi Umatnya tidak mau itu Dia marah ditinggalkan Maka Allah langsung menemukan Nabi Musa Memukul orang Mati Sementara Rasul Coba lihat Sampai dilempari segala macam Rasul Ya kan Mu'jizat Rasul itu kan Ahlakul karimahnya Itu uswah Sehingga ketika Bos Menyuruh dengan instruksi Tolak mingga Beda dengan bos yang ma'ruh Ada yang Sumpah serapah Diterima Ada yang inspiratif Maka jangan lupa Ini sering saya ngomong Kemana-mana Leader itu Ketika berjumpa dengan tim Harus bisa memotivasi Tapi ketika leader Tidak berjumpa Harus inspiratif Dimana inspiratifnya Akhlak Oke Coba kita Saya tidak menyebut nama Konglomerat kita banyaknya Sudah almarhum Kaya sekali Apa yang kita kenal? Ya kita kenal ya Ya kita kenal Yang kita kenal ya Ya cuma kekayaan Kekayaannya dong Apa yang Enggak Saya menyebut satu contoh Yang mendirikan Astra itu William Julia Jaya Oh itu di kalangan Sampang Baik sekali Maka bukunya muncul Man of Honor Nah untuk kebaikan Kita harus nyebut nama Tapi temburu gak usah Sementara yang buru-buru Banyak gitu Ya kembali ke tadi Mas Seri Tadi kan Sebagai Jika kita sebagai pemimpin Maka dalam upaya Membangun tim building Yang harus kita lakukan adalah Memberikan inspirasi Nah Terkadang kan kita berhadapan dengan Tim yang Dengan dalam tanda petik ya Kecakapan yang bervariasi Ada yang cepat nangkepnya Ada yang Rambat Jadi Dikasih Inspirasi Karena inspirasi kan Butuh ini kan Bahasanya Saya baca buku Daniel Kahneman Barusan Think fast Think slow Inspirasi kadang-kadang Untuk orang yang memang Bagus ya Itu Think fast Dia berpikir cepat Oke Kayak gini harus menyesuaikan Tapi untuk yang Think slow Ini kan agak Agak Challenging nih Mas Seri Nah mungkin Mas Seri bisa berbagi pengalaman juga Oke Kita mau ngasih inspirasi Yang sama ke semua tim Dengan Kesadaran Bahwa tim Kita punya Pemahaman yang berbeda-beda Cara yang paling efektif Menurut Mas Seri Itu harus Kayak gimana Biar bisa dipahami juga Semua kalangan tim Ini saya mengambil Sebuah pepatah Di bawah Jendral yang baik Tidak ada Serdadu yang buruk Office boy pun Manfaatnya besar Tapi di bawah Jendral yang buruk Bukan hanya tujuan Tidak tercapai SDM terbaik pun Cakar-cakaran Kenapa? Karena jendral yang buruk Apanya? Mas Mokmat ya Jadi bagaimana sekarang Kita meramu Sebuah tim Yang normal Atau orang yang cerdas Memimpin orang-orang yang normal Itu butuh Katakanlah Formal Kekuasaan Macam-macam Kenapa? Karena orang ini harus dibawa dengan Seperti Kereta api lokomotif Di bawah Lokomotif kan di depan Sementara bagaimana Merawat orang cerdas Orang hebat? Dengan apa? Bukan dengan kekuasa Dengan apa? Dengan tantang dan peluang Beda itu cara menangannya Maka jendral ini baik banget Selanjutnya Ketika kita merekrut Apakah kita merekrut Karena KKN? Nah ini gak berbahaya Atau karena apa? Maka ada Malajemen mengatakan Ketika Anda tidak suka Dengan SDM sekarang Lihat rekrutingnya Rekrutingnya KKN gak? Kalau KKN karena saudara gue Masuk pada unqualified Jadi Nah dari Itu ada Bagaimana Mas ketika orang Baru masuk Melihat organisasi Kembali kepada dirinya Contohnya apa? Rasul Apa ada Sebuah masyarakat Sebiadab Masyarakat Mohon maaf Pures Arab Ada mungkin Ada yang kejaran Mengapa Islam Tidak turun di Pulau Jawa Atau di Cina Kenapa di Arab Masyarakat Anak benjat itu Anak perempuan Dipendam hidup-hidup Maka kan sering kita mendengar Itu sering hal yang saya baca Umar bin Hogob Kadang-kadang tersenyum Kadang-kadang menangis Ditanya Kenapa? Misalnya gue Eh bro Kenapa ente nangis Gue ingat anak gue Dipendam hidup-hidup Dia salah apa? Ada orang Jawa Muda anaknya? Tidak pernah Artinya apa? Ketika Suku Arab Yang badu Yang Maka Ibn Qalum Buat buku Muka Dima Kapa Kacaunya Pisunya Islam disana bisa moncet Apalagi di Pulau Jawa Maka Al-Quran mengatakan Jadilah pemimpin orang bertakuan Tadi ya Memimpin dengan Ada yang memang ditegakkan aturan Ada yang memang dikasih tantangan Kayak gitu Untuk Dalam Mengatasi Tim yang berbeda Nah Saya gak tau Mas Yeri punya pengalaman atau tidak Tapi Mas Yeri bekerja di dalam sebuah tim Yang mungkin Dimana Mas Yeri juga ada pimpinan yang Kita kan kadang-kadang gak bisa milih pimpinan ya Mas Yeri Iya betul Kadang-kadang kita dikasih pimpinan yang bagus Yang ini tapi dikasih juga pimpinan yang Yang apa namanya Yang tadi ya Yang Dia tidak Mau ada Bukan minta pendukung Tapi minta pengikut Kalau pendukung kan dia ngajak Kerjasama Kalau pengikut kan Yang penting kamu ikut saya kan Kayak gitu Nah Tips sebagai Anggota tim nih Dalam konteks Bagaimana Dia bisa berkontribusi Dalam team building Kira-kira Ada yang bisa di-share Jadi pertanyaan bagus Karena anak buah Atau pemimpin Punya posisi yang berbeda Tapi punya tanggung jawab yang sama Oke Artinya bagaimana Kita harus membawa organisasi Supaya lebih baik lagi Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Iya kan Maka kembali Ketika semua orang Menuju kepada ketakwaan Selesai itu problem Oke Jadi memimpin anak buah yang takwa Dan anak buah dipimpin orang bertakwa Masya Allah Tidak ada ghibah Yang ada adalah inspirasi semua Jadi Apa yang Yang paling penting adalah Kita dikembali kepada perilaku Atau Allah kita Ini akan menjadi inspirasi Akan menjadi telah Dan Akan memotivasi Ini yang saya Melihat Ternyata Kan sering kita guna Legenda-legenda hidup Orang hebat Misalnya seperti Messi Di Ronaldo Itu kan di dalam kompetensinya Tapi kita tidak bicara perilakunya Tapi ketika Messi dia Menendah-menendah hati Atau masih artinya mengajar Nanti bukan dengan tolak pinggan Macam-macamnya Ada orang terinspirasi Kembali ke konteks tadi ya Jadi kalau boleh saya ini kan Ada Membangun team building Itu pertama Perlu ada kesamaan value Kalau kita sebagai team Terus yang kedua Tadi yang kedua disampaikan oleh Mas Jadi bahwa Bagaimana pemimpin bisa menciptakan lingkungan Yang bisa memungkinkan timnya Untuk tumbuh berkembang Analoginya kayak orang tua ya Dia cuma mengambil kuahnya Sayurnya dan seterusnya Di anaknya kan Lebih ke Lebih ke arah sana Nah Saya ini Ingin mungkin Mengkonfirmasi Pandangan Mas Ferry Terkait dengan Ada yang menyatakan Bahwa team building Adalah sebuah proses pembelajaran Dengan pendekatan eksperimental Yang bertujuan Meningkatkan fungsi internal kelompok Seperti kerjasama Komunikasi yang baik Serta mengurangi konflik Disfungsional Antara sesama anggota tim Nah Ini dia nih Ini kadang-kadang juga Kita gak bisa Ini kan Gak bisa ngelak Kalau ternyata Tiba-tiba di anggota tim gitu Ada Ada ini gitu Ada Ada konflik Sesama mereka Jadi Saya pernah punya pengalaman Karena Melihat Tim saya sudah cukup lama Bekerja di Dabat Dua Kemudian saya buat Proses dimana mereka Bisa berhak untuk Mengajukan diri Diangkat sebagai karyawan tetap Nah Kemudian Dalam prosesnya Dengan proses yang digunakan Ada Dabat Dua Ada yang Lulus Terus ada yang gak lulus Gak memiliki kriterian Karena saya mengikuti aturan Maka oke Yang lulus dipromosikan Untuk mendapatkan Promosi Yang gak lulus Kayak sekarang TWK ini ya KPK ini kan Saya kemarin habis nonton filmnya juga Sama Sama Dandi disini Yang gak lulus itu Dibuatkan Apa namanya Skenario Agar dia bisa lulus Artinya dikasih Masa jeda Untuk Melakukan satu Belajar Tentang satu ini Dapat pelatihan Dan seterusnya Sehingga Memenuhi kriteria minimal Untuk bisa diangkat Jadi karyawan tetap Tapi proses pengangkatannya Berbeda Dari yang ini Tapi karena dibuat Perlaku yang berbeda Kayak gitu Tim merasa Tidak adil Tidak adil Kenapa nih Padahal kita kan Sudah ngasih tau hasilnya Cuma kan Ada beberapa hasil Emang itu sangat Confidential Kita gak bisa buka Nah Mengatasi konflik Di antara anggota tim ini Gimana Masyri Pertama Dan utama Kita harus mengatasi Diri kita Saya karena Senang dengan Samsul Laporan apapun Tentang Samsung Saya tentu mata Pura-pura gak dengar Tapi saya tidak suka Dengan ABC Gak usah ada laporan Saya mencari-cari kekeliruan Begitu ada laporan Nah ini dia Yang ditunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu Langsung disikap Orang di dompet dua Di dompet dua Punya tiga kepentingan Kepentingan pribadi Kepentingan dompet dua Dan kepentingan protok Saya masuk dompet dua Punya kepentingan pribadi Ternyata dompet dua Punya kepentingan lembaga Nah ternyata bertentangan Maka pertanyaannya Tinggal dua Apakah saya ikut Kepada dompet dua Saya tanggal Kepentingan pribadi saya Atau saya keluar dari dompet dua Saya membuat kepentingan pribadi saya Di lembaga yang lain Kan dua itu Yang tidak boleh terjadi Dan terjadi adalah Bahwa ini kepentingan ketiga Kepentingan kelopok Saya bertahan di dompet dua Tapi saya hasil teman-teman Untuk kepentingan saya dan kelopok Maka budaya kibadan Macam-macam terjadi Seluruh lembaga Apalagi di negara Bagaimana cara mengatasi itu Who the boss Siapa pemimpinnya Kalau pemimpinnya karakter yang bagus Insya Allah Beres Jadi ketika pemimpinnya baik Semua konflik bisa disaingkan Baik Kenapa Karena satu Karakter pemimpin Pertama adalah adil Adil ya Jadi pemimpin yang adil Bisa mengatasi Adalah Cara yang paling ini Untuk mengatasi Konflik di Dalam tim Jadi gini Mahmudah itu kan Perilaku baik Alat itu kan Perilaku baik Salah satunya Yang harus dimiliki pemimpin Adalah adil Ya adil Tapi orang yang Emosional merdak banget Ya kacau juga Iya kan Dia adil Tapi pemimpinnya tidak disiplin Iya Jadi semuanya harus Harus dapet Nah Oke Lanjutnya mas Ini Ya Management tim yang efektif Juga tidak hanya Membentuk tim yang kuat ya Tapi juga Bonding dan belonging Ini Ini yang menarik Bicara soal Bonding itu kan Keterikatan dan belonging Adalah Satu Satu perasaan Dimana Achievement ini Ini bisa menjadi Achievement yang Bisa menjadi Achievement bersama Nah Yang kadang-kadang Terjadi kan gini Kalau berhasil Ya Jadi kayak Istilahnya itu Ada bahasa Inggris ya Si Mourinho bilang Waktu Suatu Waktu gitu Pelatih Waktu dia masih melatih M.U. 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 Dia bilang bahwa Sukses has many fathers Failure is an orphan Jadi Sukses itu punya banyak Ayah lah Orang yang mengakui Tapi Kalau gagal itu ya Dia Tim piatu Gak ada yang mau Mengakui Nah ini Kaitannya dengan bonding Dan belonging Ini gimana mas Seri pahlawannya Buat orang-orang yang Apa ya Ya katakanlah Orang beriman itu Enak sekali Orang beriman itu kan Ajaib Dia sukses Dia tidak pernah Mengatakan sukses Bahkan dia harus Menjemunyikan dirinya Supaya ibadahnya Ngacur Tapi orang-orang yang Tidak mengalah Seperti itu Wah itu harus dikatakan Bahkan kalaupun Dia tidak punya peran Dia harus mengatakan Gue berperan Ya Itu kan jadi Klaim-klaimnya Sementara jangan lupa Ini jadi Jadi diskusi kita Baling menarik Jadi kalau kita Mengaikan dengan Agama kita Jadi contoh Bukan contoh Jelas itu Ayatnya Surga itu menolak Yang orang Di hatinya ada Kesemungan Meski Sebiji sawi Pertanyaannya Selama Samsun Makan sayur sawi Ketemu gak bijinya Ketemu gak biji Belum Enggak Padahal Sawi bisa ditanam Dengan biji Jawa Masya Allah Jadi artinya Mungkin gak melihat Jadi artinya apa Gak boleh ada kesembungan Bahwa tadi Morido Seperti itu Oke Karena dia Dia pernah berhasil Dan pernah gagal Dia merasakan Tapi seperti itu Kalau orang beriman Bicara itu Selalu Artinya Kembali kembali Ibn Afi Nafsi Tapi kalau orang yang tidak beriman Membicara itu selalu melihat Jadi ada hal-hal yang kira-kira Tidak mudah Untuk dilerai Terutama adalah Ini posisi Dompel Dwafa Di Ddw Nah ini menarik Ddw Ini juga buku yang kira-kira Mudah-mudahan Misalkan Ekspirasi Dompel Dwafa ini Lembaga publik Mutlak dibayai dengan Ddw Termasuk zakatnya Dari Amil Dompel Dwafa Amil ini kan Sekaligus menangkap Ambil Jati Ya Ketika Dompel Dwafa Berperan Seperti ini Bertugas seperti ini Maka peran yang harus dijalankan Dompel Dwafa adalah Menjadi bidan Bidan itu Membantu-membantu Melahirkan Lepas Dan ketika Dompel Dwafa Berperan menjadi ibu Jangan lupa Ibu ini Tidak dibiayai oleh suaminya Karena Dompel Dwafa Tidak punya suami Dompel Dwafa adalah Ditopang oleh dana ziswa Jadi Dompel Dwafa Tidak boleh Seolah-olah menjadi ibu Kalau Dompel Dwafa menjadi ibu Ibu itu bertanggung jawab Sampai anak yang mandiri Bahkan setelah mandiri pun Tetap ibu bertanggung jawab Sementara bidan Membantu Melahirkan Membantu Orang-orang yang lepas Dari kemiskinan Dibantu Itu beda sudah Strateginya Jadi ada strategi Melepas Menginvestasi Karena kalau Dompel Dwafa ingin menjadi ibu Mau zakir kemana Uangnya Kalau gitu Gua aja Yang membiayai orang miskin Tidak perlu Dompel Dwafa Nah hal sepertinya bisa Dari ketika Dompel Dwafa Mau menjadi bidan Itu lepas Sama sebuah lembaga zakat Nah sekarang Saya sebenarnya ingin menulis itu Pergembangan zakat Hari ini di Indonesia Banyak sekali lembaga-lembaga Ada yang disorientasi Ada yang kemudian mentok Karena sudah besar Malah Kalau perusahaan besar Membuat lembaga sosial Lahirlah CSR Lembaga-lembaga Ayasan Sementara Ayasan begitu besar Ingin menjadi perusahaan besar Nah ini Sebenarnya bagus-bagus saja Tapi harus tetap On right track Nah Menyadari hal seperti ini Susah Susahnya kenapa? Kembali kepada diri kita Maka ketika terjadi Persilangan pendapat Maka harus dicari Dengan Empat jalan Ini yang saya lakukan Atau yang Idealnya lah Baiknya Satu Bicara kebenaran Kebenaran Kalau kita mencari kebenaran Berarti kita tidak bicara siapa Tapi bicara apa yang dibicarakan Ini saya dinali Bin Abi Talib sudah sering bicara Baru kita Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah Kalau kebenaran dianggap mutlak milik bos Rusak susu sebelama Itu nggak boleh Jadi office boy bicara Didengarkan Yang bagus diterima Yang nggak bagus Dikasih tahu Supaya lebih baik lagi Dan itu berarti apa? Bos harus menekan egonya Maka di dalam buku Karakter biling Karakter dasar satu Jangan egois Jangan egois itu Hanya bisa dilakukan dengan iman Tanpa iman nggak bisa Kenapa? Karena surga Itu sudah tidak akan mungkin Menerima Allah Dan hati ini dimiliki oleh Allah Malaikat pun nggak paham hati itu Jadi kita sendiri pun Tidak bisa menguasih hati kita Maka tadi dikatakan Percaya diri hati-hati Itu bahaya sekali Satu kebenaran Pada waktu silang pendapat Seringkali Masing-masing tetap merasa benar Maka turun ke dua Adil Adil Sering juga orang Saya merasa adil Maka turun ke tiga Apa namanya? Masalah Ini banyak masalah temudara Bisa kita nilai itu Nah ini sudah orang Kalau dalam masalah mudarat Sudah berpikirnya KPI Kalau ukurnya apa ini? Ya 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 Nah kalau hatinya Dibiasa antuk baik Insya Allah diterima itu Kalau juga masih tidak bisa Menderita baru terakhir Apa namanya? Pekat Bukan pekok Pekat Pekat Pahamilan tanda-tanda zaman Wah itu pemimpin Ya Hal-hal yang kira-kira Keliatannya sepilih Dari soal Misalnya perang Perang itu disebabkan apa sih? Konflik kepentingan Dari mana sih? Perubatan sumber daya Godih banget sumber daya Apa? Ceraka Sumber daya itu kan Dasar banget Mulain dari mana? Ceraka Samsun negara lo Makmur banget ya Bakalin lah Keliatannya kecil Setelah di ceraka Udah bak Seperti busur Busur derajat Sininya kecil Tapi Bisa merusak Bisa merusak Gitu Itu kayak Gandhi bilang Bahwa sebenarnya Bumi ini diciptakan cukup Bagi semua orang Tapi tidak untuk satu orang yang seraka Iya Jadi kayak gitu Teman-teman sekalian Insya mudah sekalian Ini menarik ya Apa namanya Perbincangan kita Masih terkait dengan Karakter Team building Dan karakter building Nah Mas Eri Kalau orang berbagi keberhasilan itu Sudah common lah Sudah banyak yang bisa lah Sudah bisa Biasalah Nah sekarang gini Gimana kita berbagi kegagalan Jadi misalnya Bagaimana membagikan kegagalan Karena kegagalan juga menurut Kita kan ada ibrohnya Tapi kan tidak semua orang mau gagal Karena gagal itu memalukan Tapi Bagaimana sih kita memudayakan itu Berbagi kegagalan dengan teman-teman yang lain Ini bicara kualitas manusia Jadi kalau dia peka Dia ingin berbagi juga tentang kegagalannya Tapi yang tidak boleh adalah aib Aib itu kan bukan lagi kegagalan Aib ini ada orang berbuat apa Di malam hari Pagi harinya dia omongan ke teman-temannya Aibnya terbuka Itu tidak boleh Jadi aib itu harus ditutupi Bahwa misalnya manajemen transparan itu keuangan Kita harus telanjang Tapi jangan lupa Ada namanya aurat Aurat itu aib Tidak boleh Dan ini menjadi penting Ada hal yang bisa dijadikan ibroh Ada yang tidak harus close Case-nya Dan kita bisa bicara Nah ini menarik Menariknya adalah bahwa Saya sering mengakibat Saya orang meredak Maka ketika saya meredak Tolong kasih tau saya Bagaimana ini ya Dan punya cara bagaimana Untuk meredak Meredakan Ya kita berdiri dulu Ambil jeda Dan ketika kita mulai Mempraktekan Membaca anas Atau berzikir Kita ingat kepada Allah lagi Dan Allah sudah membuktikan Aku dahulu sumber keterangan Dengan mengingatku Engkau akan tenang Dan itu harus kita praktekan Pertanyaannya Seringkali ketersinggungan kita Itu bisa tujuh turunan Saya tersinggung dengan Sebuah negara Oh saya serang karena saya presiden Saya merasa hebat Nah itu juga terjadi Dan ketika saya Tadi saya katakan Sangsul Karena saya suka Laporan apapun Tentang anda Saya akan tutup Tapi saya tidak Sesuai dengan HBC Tidak usah dilaporkan saja Mencari-cari Nah ini kembali kepada pemimpin Maka kembali Sangsul Team building itu Menjadi indah ketika Team building Takwanya sama Kalaupun dia takwanya kurang hebat Misalnya Tapi keinginan untuk berbuat baiknya Itu jadinya Dimana semua ditentukan Ada apa Kemimpin Coba lihat Keluarga Pemimpin Team Harley Davidson Tergantung pemimpinnya Komunitas Baguyupan Tergantung pemimpinnya RT RW Tergantung pemimpinnya Kemudian Mengarah pada Perusahaan Tergantung siapa Pemilik Jadi pemimpinnya Kemudian Seperti lembaga Jakarta Tergantung pemimpinnya Sampai presiden Tergantung pemimpinnya Jadi anak buah itu Sebenarnya menunggu Kenapa lebih pasti Pertama pemimpinnya Dan ketika Anak buahnya bagus Semua takwa Itu saling Maka di dalam Perusahaan Atau lembaga Itu ada Empat tipe karyawan Saya sering ngomong nih Satu Tipe karyawan dikasih tahu Beres Kedua Dikasih tahu Gak bisa jalan Kenapa Butuh juklah jungnis Ketika Sudah dikasih uang Gak jalan Kenapa Butuh Fulus Bin fulus Sudah dikasih uang Gak jalan jual Kenapa Harus tenda Dimanapun juga Ada Organisasi Dan ada Empat Tipe Yang lebih keren Satu Dikasih tahu Dia koreksi Yang kasih tahu Instruksinya Bukan begitu Begini Ada Lik karyawan Begitu dikasih tahu Gak bisa dikasih tahu Lohan Ini tahu Apa yang harus Dia lakukan Jadi banyak Tipe-tipe Karyawan Sekarang Di mana Yang paling Bagus adalah Tipe orang Takwa Ketika dia tidak bisa Dia ngomong Mohon maaf Saya tidak bisa Ada ini Bantuan Segala macam Dia akan terus terang Nah Keterus terang komunikasi Itu mencahkan semua Dan kita tahu Posisi Lembaga Sampai dimana Apa yang dilakukan Semua Diskusikan Jadi Jadi Kojinya pemimpin Dan tadi Apa namanya Saya juga dengar Ada siapa yang dari Ada satu diskusi lah Bahwa ada dua karakter yang Saat ini menjadi trend Openness Sama evidence base Jadi Openness itu ya Tipe yang tadi disampaikan oleh Mas Eri ya Dia harus juga Mau jujur Terbuka Bahwa Kalau tidak bisa Tidak bisa Dan juga Minta petunjuk Dan seterusnya Untuk mendapatkan Arahan Dalam Evident base Ya memang Achievement Baik itu berhasil Maupun gagal Ya harus Disajikan secara Dengan bukti Yang saling menunjang Sehingga kemudian Bisa menjadi Bahan untuk Introspeksi Dan perbaikan Di masa yang akan datang Mas Di buku Mas Eri Yang ini tuh Diceritakan seolah dua kategori Karakter Karakter pokok Dan karakter pilihan Nah Mungkin bisa dijelaskan Kayakannya dengan Proses team building kita ya Tadi Sebenarnya sudah disampaikan Selikit terkait dengan Karakter pokok ya Kalau Timnya punya Apa Keimanan yang sama Punya motivasi Yang sama Itu Itu bisa jadi Mungkin bisa dijelaskan Lebih Lanjut Mas Soal itu Mas Tadi pertama kembali Bicara keimanan Bicara alat Itu bisa memposisikan diri Itu yang keren Nah kalau karakter itu Dua karakter pokok Dan karakter pilihan Karakter pilihan itu Profesi Jadi menjadi amir Punya karakter khusus Menjadi militer Punya karakter khusus Menjadi seniman Punya karakter khusus Seniman Mungkin Tidak butuh Disiplin Time to time Tapi seniman Pelukis Atau penulis Dia tidak Harus disiplin Bangun pagi Jam 7 Jam 8 Dia mungkin mulai kerja Jam 1 Tapi mungkin sampai Jam 1 malam Maka karakternya Berbeda Dengan militer Militer itu Setiap jam 4 pagi Mungkin teropetnya bunyi Semuanya bangun Jadi rapi semuanya Itu beda Kalau seniman Itu bicara tentang hasil Sementara militer Di samping hasil Juga tentu Harus dilihat Tapi bukan berarti Yang tadi Tanpa disiplin Itu menjadi kacau Ada bagian-bagian Karakter pengacara Dengan karakter akuntan Sangat beda Akuntan tidak boleh Bicara senang kepala Kalau pengacara Waduh Kalau bisa mempengaruhi orang Nah kalau akuntan Bicara bendahara Bicara gaji semua orang Bisa gempa bumi Sementara pengacara Itu kan beda Nah itu pilihan Karakter pilihan Itu sesuai dengan profesinya Dokter Pengacara Penyanyi Profesi beda-beda Ada karakter pokok Karakter pokok itu apa? Nah ini buku Carter Gooding membahas Ada tiga bagian Karakter dasar Karakter unggul Dan karakter pemimpin Karakter dasar Itu cuma tiga Satu Jangan egois Kedua Jujur Dan ketiga Disiplin Nah tiga hal ini Ketika dijalankan dengan baik Insya Allah Karena Sifat-sifat baik Akan datang Tiga saja Jadi kalau orang sudah tidak egois Jadi kalau orang sudah tidak egois Insya Allah dia Adil Kalau dia tidak egois Kata-katanya Pasti tidak akan menyakitkan Maklum Kalau dia tidak egois Buat apa sombong Jadi banyak sekali Dari tiga Sifat ini Akan mengundang Sifat-sifat lain Semakin kuat karakter seseorang Semakin leadershipnya Semakin diadil Semakin dipertanggungjawab Semakin dipertanggungjawab Lidarsinya Tampak gitu Dia tidak akan bisa Malah ada sebuah Ketidakberesan Ditelakuan dengan cara yang mahrum Tidak terima Seperti Allah mengatakan Tugas engkau Ya Muhammad Memberitahu Bukan mengawal Mengawasi Memberitahu Diberitahu Sudah beres Maka Jadilah pemimpin orang bertakwa Bagaimana menjadi pemimpin orang bertakwa Recruitingnya juga harus benar Ketika recruitingnya tidak benar Maka yang masuk Oke Ini masih terkaitan Buku yang tadi Maseri sampaikan Tadi kan ada Karakter Dasar Dasar Karakter ugur Ugur Dan karakter pemimpin Kalau tidak salah Maseri juga menjelaskan Soal sembilan karakter pemimpin Dalam buku ini Dan mungkin bisa juga Dalam kaitannya dengan ini Tadi Kayaknya Sepanjang pembicaraan kita Masuk bicara Pemimpin sebagai Fondasi Dan kalau saya Ini mungkin Apa namanya Dia sangat Sangat penting ya Dalam konteks itu Nah Yang Sebenarnya Yang sembilan karakter itu Mas Itu kan yang kita coba Ini kan ke pemimpin ya Tapi Bagaimana Sembilan karakter ini Juga bisa menjadi jiwa Dari anggota tim kita Jadi mereka juga Kita mau mimpin Sekelompok tim gitu Sekelompok pemimpin gitu Itu yang Pemimpin itu kan tidak harus di top of the level Management Ya Top of the level Jadi orang yang punya tanggung jawab Sebenarnya pemimpin Apa yang dia pimpin Apa pekerjaannya Office boy yang tidak punya jabatan Sebagai koordinator office boy Tugasnya dia apa Menyelesaikan pekerjaan dengan baik Dengan baik itu Maka menjadikan dia menjadi Bertanggung jawab Tanggung jawab itu salah satu Pemimpin yang harus di satria Ya Jadi Satu Pemimpin itu adil Kedua Arief Bijaksana Ketiga Sederhana Keempat Rendah hati Kelima Komunikatif Kenam Solutif Ketujuh Inspiratif Dan Ada hal-hal yang kira Itu sangat dibutuhkan Yang pemimpin Ya Jadi Kalau ini dilakukan Dengan baik Tadi pertama Adil Jadi kalau pemimpin itu adil Orang sudah tentram Meskipun dia males Sementara ketika dia tidak males Kan enak Ada orang yang gemat bekerja Sehingga Sebelum waktunya sudah Masuk kantor Sudah di kantor Itu sudah bisa menginspirasi Jadi banyak-banyak hal yang kira-kira Membuat pemimpin itu Pemimpin itu searif Bijaksana Tutur katanya Pilihan katanya Kalau kita ingin berhasil Membawa organisasi Kelompok Rumah tangga Dan macam-macam Apalagi negara Jangan kita utamakan hak kita Kita utamakan kewajiban kita Gitu Jadi kita mengutamakan kewajiban Tanggung jawab kita Oh Masya Allah In as santum as santum lian fisiko Ketika Anda berbuat baik Jakat itu kewajiban Bukan hak gitu Jakat itu kewajiban Apalagi wakam dikeluarkan Apalagi semua sumber daya dikeluarkan Apa yang terjadi Semua orang suka Happy Oh Masya Allah Jadi ketika Orang kaya Mengenyarakan hartanya Dia sudah tidak ingin mengambil Berarti kalau kita ingin mengambil Curang atau mengambil Untuk macam-macam Kita jadi malu sendiri Kalau kita ingin sukses dalam pergaulan Ingin berhasil Ingin berhasil dalam pergaulan Membantu Membawa organisasi Macam-macam Kewajiban kita dulu Tanggung jawab Jadi karena kewajiban I as santum tadi adalah Setelah kita berhubungan baik Kebaikatan kemarin kepada kita Kalaupun tidak hari ini Mungkin kita tidak sakit Kita leluhansi kemana-mana Anak-anak kita juga sehat Mungkin karena rezeki Tidak dikasih ke kita Anak kita menjadi punya pekerjaan baik Akhirnya kita ingin dengan semua Jadi kita semua sudah hikmahnya Jadi ketika orang beriman Bersujud macam-macam Masya Allah Saya seperti dikasih tahu Sama Ustaz Madroi Yang ngepalai barca Dia bilang Jangan-jangan Rezeki yang antum dapat Sebenarnya bukan doa antum Tapi doa orang-orang yang Secara ikhlas Mendoakan antum Jadi saya langsung Oh iya juga Karena bisa jadi Doa kita kan terpending ya Mas Eri ya Terus Tapi doa istri Doa anak Mungkin doa orang tua Itu yang sebenarnya Lagi diterima sekarang Oke Mas Eri Kita sebenarnya sudah ada Di penghujung Diskusi ini Kalau saya boleh menyimpulkan Sebenarnya Team building yang kuat Itu adalah outcome Artinya Dia adalah buah Dari proses Yang Mensurutkan Mensyaratkan Ada banyak sekali Input Dan input yang paling penting Untuk Satu Team building yang kuat Adalah karakter pemimpin Yang juga kuat Kayak gitu Dan karakter pemimpin Yang kuat Tadi Mas Eri juga sampaikan Mungkin bisa kita ulas lagi nanti ya Dalam kesempatan lain Buku karakter building Untuk melihat Seperti apa sih Karakter pemimpin yang dibutuhkan Kayak gitu Nah Ini mungkin masuk ke Closing statement Mas Eri ini Dari pembelajaran kita Yang disampaikan oleh Mas Eri pada kesempatan sekarang Kira-kira sebenarnya Garis besar apa yang Perlu menjadi bekal kita ya Teman-teman Yang menyipak Diskusi kita sekarang ini juga Sebagai bekal Untuk dalam Kedepannya Baik itu kita sebagai Pemimpin maupun Sebagai anggota tim Dalam sebuah Dalam sebuah unit Atau organisasi Oke Jadi Kita melihat keluarga Melihat lembaga Melihat perusahaan Itu tergantung Sudut pandang kita Sudut pandang Cara pandang Cara pandang Dan siapa yang dipandang Ya Ternyata kembali adalah Kepada semuanya Ibn Nafsi Artinya sudut pandang itu Tergantung cara pandang kita Ketika cara pandang kita Nafsu buruknya muncul Beda dengan Nafsu baiknya muncul Nah ini sangat situasional Dan ketika kita tidak pernah Melatih untuk melihat Kedalaman diri kita Apapun yang akan Kita kerjakan Selalu adalah Koc Bicara tentang Untungan kita apa Hak kita apa Sementara Jarak Antara orang kaya Dengan orang miskin Sehingga itu Dimana terus tahu Apa yang kita miliki Akan ditanya Apapun juga Kan jadi seberpikir Apakah dari sekarang Kita sudah mulai Menggelontorkan Barang-barang yang kita miliki Untuk tidak menjadi Bahan pertanyaan nanti Di padang masyarakat Untung Ini kan Lembaga Sampai kita lihat buku ini Kalau di rumah saya Ada buku seperti ini Satu buku Lima menit ditanya Ada seribu buku Lima ribu menit Baru bicara buku Untuk apa Sombong-sombong Kenapa Anda sombong Semua itu kan Menik Allah Mati untuk kita Nah kalau kita sadari Dari sekarang Maka kita sekarang Melihat Apakah kita melihat Jompe 2 apa ini Adalah untuk Kemah Selatan Atau untuk Pribadi saya sendiri Nah itu harus dipandang Jadi artinya adalah Kita kembali melihat Kepada hati-hati Dengan diri kita Nah maka Sering kita Konafus Nur Khotimah Bukun Sur Jadi ketika Husnul itu kan Berarti kita sedang Mengatasi diri kita Supaya Maik-maik Nah jadi sekarang Terdapat kita Bagaimana kita Melihat Lembaga kita Semakin besar Pemimpin Semakin besar Tanggung jawabnya Jadi pemimpin Jadi pemimpin itu adalah strategis Sama seperti Pengusaha Kenapa Karena dia Kalau menjadikan Lembaga yang dia Pimpin Betul-betul masalah Maka itu Memoncerkan dia Untuk masuk Suratol Tapi kalau Tapi kalau dia berkhianat Dan dia banyak Masalah disana Macam-macam Lembaga itu menjadi saksi Samshul Begitu meninggal Si Mas ini Tanya Samshul orang baik gak? Waduh Wah Akhir-akhir tidak boleh Duka Kita istifar Jadi semua tergantung Kita Nah ini perjalanan Apalagi Seperti bisa saya Mungkin kalau 30-40 tahun Masih Apalagi Hotpotnya Untuk bekerja Semakin Usia kesana Apa sih Mau dibawa Sudah berhitung terus Jadi setiap Langkah ini Bisa gak Menghasilkan Kemasaratan Saya dulu Tertawa Tahun 95 Ke Garut Anda datang-datang Garut Cuma nurus Satu orang miskin Saya Sungusah Batubara Ya Itulah yang bisa kita jalanin Jadi apa yang bisa jalan Dari jas Maka sekarang Dompe Doapa Seperti ini Harus paham sekali Dompe Doapa ini The Godfather of this world Jadi paham Kepemimpinannya Jadi setiap Dompe Doapa bergerak Itu masalahnya Seperti apa Harus dirancang Jadi Dompe Doapa Bukan pekerjaan sosial Bahkan the best Of sosial Antropanel Kenapa Karena kita pelompok Kita menjahit Menjahit Dan kita punya Lenggung segala macam Gitu Oke Baik Ini jadi Banyak sekali Refleksi Seperti halnya Yang kita Diskusikan Sebelum-sebelumnya Mas Siri Terima kasih atas kehadirannya Kesini Untuk Kembali memberikan Pencerahan Bagi kita semua Teman-teman sekalian Insan muda sekalian Kita sudah sampai Pada penghujung Acara Tadi kita sudah Dengar Dan kita Tentu saja Berharap Bahwa diskusi kita Kali ini Akan menjadi Akan memberikan Apa Akan semakin Menambah Halsanah Dan Wawasan kita Untuk Baik secara personal Maupun sebagai Satu bagian Dari satu tim Yang bekerja Dalam satu organisasi Sebelum Kami tutup Sekali lagi Kami ingin mengajak Insan muda sekalian Untuk Berbagi Ikutan berbagi Semangat Ikut dalam Gerakan kebaikan Berupa Sedekah Al-Quran Yang akan Didistribusikan Di Seluruh Pelosok negeri Melalui program Pendidikan Dan sosial Dompet Duafa Caranya gampang Sekali lagi Teman-teman sekalian Insan muda sekalian Tinggal scan QR code Yang ada di layar Yang teman-teman Lihat sekarang Atau Bisa juga Dengan Melalui kanal Donasi Di Donasi Dompetduafa.org Garis miring Sedekah Al-Quran Deskripsinya ada Dalam penjelasan Tema kali ini Dan Dengan demikian Usai sudah Perjumpaan kita Hari ini Sekali lagi Terima kasih Mas Sherry Atas Paparaja yang luar biasa Dan sangat Men-inspirasi Saya Salah-salah Biasa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!